Tapi terus kalau buat mabok bareng, cari cewek, cari cowok, kalian pasti akan menyesal nanti. Meminum sesuatu dan seakan-akan nih loh, kalau lu mau keren kayak gue, lu harus melakukan seperti yang gue lakukan. Halo, saya Insikros. Kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya, misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua. Coba untuk mengerti, video Gagamuhammad ini mengemuka lagi. Di situ ditunjukkan, ya ada whisky, terus kemudian ada beberapa sloki gelas, terus kemudian mereka ini kayak bergantian minum. Dan ini katanya terjadinya setelah kecelakaan, walaupun ini nggak diverifikasi ya, saya nggak bisa ngomong di sini, diduga mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya yang ingin saya komentari di sini adalah, emang ini ya, apa namanya, sudah boleh ya? Maksudnya pamer minum-minuman keras gitu di Youtube. Tapi kalau saya bilang ya, kita ini masih timur kan ya? Masih menjaga ini semua kan? Kenapa sih kok seperti itu sekarang ini seakan-akan sebebas itu? Oke, kalau ini saya nggak populer atau saya dianggap tua, atau mungkin saya dianggap sok suci, saya jelaskan, saya belum pernah setetes pun meminum alkohol sepanjang hidup saya. Bukan karena saya sok suci, karena saya nggak ngerasa ada kerennya meminum sesuatu untuk menghilangkan kewarasan kita. Oke, ya kalau kalian nggak setuju, ya nggak apa-apa. Saya juga punya banyak teman yang minum, dan ya saya tetap hidup damai, dan saya mengatakan bahwa itu adalah alasan saya. Nah, di sini yang pengen saya sampaikan adalah, memang kalian semua generasi muda ini memang ngerasa keren ya, jadi bandel gitu loh. Dan kalau jadi bandel di sosial media itu, jadi banyak followernya, dan kalian ngerasa itu adalah sesuatu yang wajar. Saya nggak tahu ya, cuma saya menganggap mungkin saya ketuaan, atau seperti apa. Apakah memang menjadi bandel itu adalah syarat untuk agar jadi selebgram? Padahal dulu yang bandel ini katanya juga seorang yang akademisnya bagus. Nah, kita langsung akan lihat apa sih kerennya, dan kira-kira gagah nanti akan berakhir seperti apa dengan kekerenannya itu. Oke, kita akan ambil kartu. Yang pertama di sini adalah, ya, The Tree of Wands. Oke, kalau bandel itu keren, tapi terus kemudian diputusin terus nangis. Saya sih nggak berpikir kalau, ya, jadi bandel itu gimana sih? Melanggar aturan yang di, apa namanya, diatur oleh keluarga kita, dan sebagainya. Kalau mengingat, ibunya pakai kerudung, bapaknya juga ya, seorang bapak yang memang, ya, atau mungkin karena kalau nanti kita tua, kita nggak boleh bandel lagi. Tapi kalau menurut saya itu, jadi seseorang yang bandel itu, saya tetap nggak mengerti kerennya ada di mana. Dengan misalkan wanita terus berpakaian minim, tidak pada tempatnya ya, kalau di pantai dan sebagainya, ya monggo. Tapi terus mengunggah satu konten, terus menurut seperti itu, saya pikir sih saya nggak setuju. Dan saya bilang itu nggak keren. Dan ini adalah hak saya. Dan hak kalian juga, kalau yang anggap keren, tulis komentar di bawah ini, saya pengen tahu gitu loh, itu kerennya di mana gitu. Kalau ternyata mereka berprestasi, ya nggak apa-apa. Atau misalkan Agnes Monika, menyanyikan sebuah lagu di mana dia harus berpakaian minim, menceritakan tentang lagunya itu, itu adalah storytelling. Tapi kalau secara konstan, mengunggah sesuatu, menunjukkan kalau, eh gue gonta ganti cowok, gonta ganti cewek, terus ciuman dan sebagainya, kita masih Indonesia kan ya. Hal seperti itu memang jadi boleh gitu sekarang ini. Saya nggak mengerti. Coba tulis kepada para followersnya, saya cuma pengen tahu, saya nggak ngajak ribut, tapi kalau mau istilahnya di sini berkomentar yang berbeda, menghina saya, nggak apa-apa, tapi kalau buat saya, saya tidak menghina. Tapi saya ingin menunjukkan, kepada yang saat ini mereka semua ini masih bertanya-tanya, harus seperti itu ya, harus begini, saya kasih tahu nggak harus. Itu cuma mungkin di timeline kalian yang salah. Kalian nggak harus jadi wanita seperti itu, atau jadi cowok yang seperti itu. Masih banyak pilihan yang lain, kita akan ngomongin di kartu berikut, kenapa saya bilang ini nggak keren? Karena kalau saya bilang itu munafik, tahu nggak? Betul, munafik. Kenapa munafik? Karena nanti, kalau saya pikir di sini, pas mereka ini jadi orang tua, semua yang bandel-bandel ini nggak akan mau, anaknya juga bandel. Coba, yang mantan bandel-bandel, oke, yang umurnya sesayani 40-an, coba kalau anak kalian nanti bandel, kalau anak kalian nanti bandel, mau nggak? Cewek pakaiannya kayak kalian waktu masih muda dulu, menenggak minuman keras, melakukan seks bebas atau apapun, mau apa nggak? Pasti nggak akan mau. Oh, tapi ada bang, temenku itu mamanya asik banget, minum juga bareng sama anaknya. Ya nggak apa-apa juga, tapi jangan terus dipamerin di sosial media, itu maksudnya apa. saya masih akan lebih menghormati kepada orang-orang yang memiliki keyakinan beda dalam agama, dan menyampaikan hal positif, mungkin juga mengajak untuk memeluk agamanya, itu malah lebih baik dibandingkan menunjukkan secara openly, meminum sesuatu, dan seakan-akan nih loh, kalau lu mau keren kayak gue, lu harus melakukan seperti yang gue lakukan. Nah ini sesuatu yang sangat meresahkan, dan saat orang kayak saya ini punya anak, nanti saya akan mikirin dunia berikutnya akan seperti apa. Nah kalau ibu-ibu yang nonton di sini, ibu-ibu di sini ya bu, kalian sadar atau nggak anak kalian melakukan apa, saat kalian tidak bareng sama mereka. Ayo di cek Instagramnya, emak-emak sini cek semua sosial medianya, jangan-jangan nanti anaknya, di rumah laki-laki keluar jadi perempuan. Oke, sekarang kita akan lihat yang lainnya di sini. Nah, kenapa sih hal seperti ini tuh, ya sudah ya, kalau ini prinsip ya, mau minum minuman keras, mau mabuk, mau apapun di sini. Atau, oh saya menganggap kalau pergaulan bebas itu, asalkan nggak hamil, ya nggak apa-apa. Tapi jangan diumbar, jangan dipamerkan, dan mengajak orang untuk melakukan yang sama. Kalau menurut saya, dengan melakukan sesuatu, di ranah publik, itu seperti mengendorse, atau mengajak. Dan kalau seperti ini, boleh dong orang seperti saya, yang tidak setuju, juga mengutarakan ketidaksetujuannya. menganggap kalau ini semua itu lame, ini semua itu kayak nggak, nggak banget gitu loh. Oke lah, sekali lagi, kalau nggak ngikutin dari awal, bilang saya sok suci, ya monggo silahkan. Ketemu orang seperti ini sok suci, nggak apa-apa. Tapi coba dengerin dulu pitch dari saya. Nanti kalian tua, punya anak. Sekali lagi, mau nggak anaknya begitu? Dan ini semua, menurut saya sih, nggak punya tanggung jawab. Nggak mikirin tentang, apa yang akan terjadi setelahnya. Kita harus melakukan sesuatu itu, mikir dulu, sebelum kita menghela kudanya. Melakukan apapun, kita pikir dulu. Karena apapun ini, akibatnya nggak hanya kepada diri kita, tapi kepada orang lain. Saat kita melakukan sesuatu, tanggung jawab itu nggak, cuma kepada diri kita. Misalkan, mabok. Oke mabok gue di, ini kok nggak nyetir mobil atau apa. Tapi pas mabok, terus kemudian mengumbar, dan membongkar aib orang. Nah lho, gimana? Atau kemudian, misalkan tiba-tiba di sini mabok, tapi terus kemudian lupa, akhirnya me, apa, ya menyentuh atau menggerayangi, yang bukan pasangannya, terus jadi ribut. Karena kan akalnya ini hilang, pikirannya itu hilang. Oh tapi kalau orang mabok itu, akan kelihatan jujurnya. Jujur my ass gitu loh, maksudnya nggak begitu juga. Ini sesuatu yang berbeda, dan kalau buat saya, kalau untuk kalian semua yang memang hobi minum, atau suka minuman keras, ya saya menghormati, tapi pamer menunjukkan kalau minuman keras itu, apa ya, kalau menunjukkan dia minum dan tujuannya mabok, itu sih nggak keren sama sekali. Kalau cuma minum, minum ya sudah lah ya. Mungkin saja itu kayak kebiasaan orang merokok, orang mungkin nge-vape dan sebagainya, tapi kembali lagi di sini. Kalau ternyata video itu ditonton oleh anak-anak, terus kemudian mereka menganggap kalau hal seperti itu adalah lumrah. Nah saya sih nggak kepikiran, ini akan jadi sesuatu yang akan jadi masalah di kemudian hari. Dan, coba dipikir lagi, dicari baik buruknya, dan masih ada cara lain untuk jadi keren. Oke, pasti mau bilang harus berprestasi. Nggak. Kalian lakukan hobi kalian, apapun itu. Salam dari Binjai, itu keren. Bobon Santoso masak, terus kemudian dimakan, itu keren. Jangan terus melakukan sesuatu yang, ya ini kan sesuatu yang bisa dilakukan oleh banyak orang, dan yang nggak ada keren-kerennya, kalaupun itu openly dan dilakukan di publik. Jadi kayak misalkan orang bertato, saya pun juga, saya nggak mau mentato tubuh saya. Saya menghormati orang yang bertato, tapi kalau orangnya terus kemudian pamer, mengajak orang lain untuk melakukan yang sama, kan belum tentu orang memiliki satu pemahaman yang sama. Jadi kalau boleh saya bilang di sini, sebenarnya apapun itu, ketahuilah bahwa apapun yang kalian tonton, itu bukan ukuran standar keren dan bagus yang harus kalian ikuti. Cobalah untuk merasa nyaman, cobalah untuk mencari tahu, cobalah untuk menyelidiki ini awalnya dari mana, dan kenapa itu harus seperti itu. Orang minum-minuman keras, itu berasal dari negara-negara beriklim dingin untuk menghangatkan tubuh mereka, terus kemudian mereka itu berkumpul mengilingi api unggun, terus kemudian mereka menjadi lebih hangat, ada beberapa yang terus kemudian memang mabuk, tapi ya, di Indonesia yang negara tropis, oke lah, dulu memang ada minuman yang terbuat dari aren itu memabukan, tapi juga nggak diminum oleh anak-anak muda. Nah, kalau ini dilakukan seperti itu, saya tetap nggak mengerti esensinya. Oke, Tato, misalkan, saya nggak bilang ini sebagai sesuatu yang negatif, saya juga nggak bilang bahwa minum-minuman keras itu negatif, karena pasti akan menimbulkan polemik di sini. Tapi lakukan dengan tanggung jawab. Kita kalau tahu sejarah Tato, bahwa dahulu orang di Tato itu menunjukkan, budak ini itu tuannya siapa. Nah, saat sekarang orang mau di Tato, ya harapannya mereka mengerti, apa yang akan dilakukan, dan tahu konsekuensinya. Jangan setelah di Tato, nggak punya duit, pas mau kerja, nggak diterima, cuma gara-gara ya, dia dianggap, dianggap seperti seorang residivist. Ini kan sesuatu yang, kita akhirnya mengikuti sesuatu, yang tidak kita ketahui konsekuensinya, dan kita menyesal karenanya. Itu poin dari konten ini. Dan, kalaupun ternyata ada teman, yang terus mengatakan bahwa, ah, nggak keren lu, nggak bareng sama kita, nggak setia kawan dan sebagainya, jauhi mereka, tesegera mungkin. Masih banyak teman-teman yang lain, teman-teman yang, oke, mau yuk naik sepeda motor tertentu, memodifikasinya dengan aman, atau ngumpulin kura-kura, atau mungkin belajar sulap. Masih banyak yang lainnya, teman yang mau, atau sesimpel, yaudah pergi nonton bareng, atau, ya ngobrol aja. Nggak harus kayak, ya ini tadi, teman pergi kemana, minum. Oke, kalau minum tujuannya, untuk ya memang, ya dia hobi minum, dia ngerti tentang likur, dan sebagainya. Tapi terus, kalau buat mabok bareng, cari cewek, cari cowok, kalian pasti akan menyesal nanti. Kalau nggak gampang, kalian videokan, 20 tahun lagi tunjukin ke anak kalian, suruh mereka melakukan itu. Taruhan, kalian pasti nggak akan mau. Dan, ini yang dilakukan berulang kali. Ini akhirnya akan membuat nurani kita itu hilang. Nurani hilang itu artinya sesuatu yang kita lakukan ini akan terasa seperti biasa. Mabok, terus kemudian nyetir mobil, selamat diulang lagi, atau mungkin mabok, terus kemudian ditayangin di TV, berpakaian seksi, menunjukkan bagian yang tidak seharusnya ditunjukkan, tapi di saat yang salah. Jadi, sekali lagi, saya nggak against orang berpakaian yang memang, kalau mau ke pantai pakai bikini, tentu saja berpakaian seksi. Tapi, kalau bikin konten di mall, ini sesuatu yang kalau menurut saya, medsos, ini adalah permasalahan yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi saat video kalian, atau konten kalian itu tadi, saat melakukan apapun tadi, ditonton sama anak kalian, sedangkan kalian sudah berhijab. Sudah, saya ingat satu orang artis wanita, yang dulunya ini mantan pemain film panas, sekarang, nggak sekarang, kemarin pernah jadi wakil rakyat. Dan, kalau ditanya, ya dia pasti akan malu, dan nggak akan mau melakukan itu. Dan, mengingat hal tadi itu, saya katakan bahwa masa muda itu, nggak akan kembali. Masa muda itulah masa yang paling penting, di mana kalian harus mengingat banyak hal yang positif, dan akan memorable sepanjang hidup kalian. Percayalah, menjadi tua, itu tidak mengenakan. Dan saat kalian muda, harapannya di sini, kalian membuat memori sebanyak mungkin, dan hopefully, itu adalah memori yang positif. And, just stay alive. Jangan sampai kalian semua nggak akan bisa tua, gara-gara melakukan sesuatu, kecerobohan di masa muda, dan akhirnya kalian harus meninggal dunia, atau di penjara. Dalam waktu yang lama, karenanya. Dan berbicara tentang penjara, saya pikir sih, saya tidak. Kita tetap harus menghargai praduga tak bersalah terhadap gagam Muhammad. Cuma yang saya lihat di sini, saya tetap melihat bahwa, nantinya dia akan tetap merasakan dinginnya, lantai sel. Dan, saya tidak tahu, akan untuk sampai berapa lama, tapi semoga, tidak banyak orang-orang yang akhirnya di sini, mengikuti standar keren yang terus disampaikan oleh sosial media dengan cara yang salah, dan menemukan standar keren menurut kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.